Wajah ini adalah wajah yang terlihat menyenangkan, bergembira, dan menggambarkan sebuah senyuman yang bahagia. Tapi, berbeda jika senyuman ini berada di dalam sebuah game berjudul 606PM. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di Creepypasta Malam Jumat. Dan di video Malam Jumat kali ini, Mimin akan membahas sebuah game aneh yang kembali ditemukan di Roblox. Game ini berjudul TM606. Atau artinya adalah jam 6 lewat 6 menit malam hari. Lalu, apa sih isi di dalam game ini? Dan, kenapa game ini memiliki gambar yang sangat familiar? Yaitu, sebuah raut wajah yang terlihat tersenyum seperti ini. Oke, mari kita selidiki pada episode ke-7 ini. TM606 TM606 adalah sebuah game di Roblox yang memiliki ciri khas sebuah raut wajah. Bernama The Winning Smile. Kenapa dan ada apa sebenarnya dengan raut wajah tersenyum ini? Sampai dipakai di setiap sudut di dalam game berjudul PM606. Bahkan sang pemilik game ini pun mengenakan kostum yang terlihat seperti ini. Penuh dengan senyuman. PM606 Diciptakan di Roblox pada tanggal 2 Desember 2020. Dan menjadi populer di Roblox karena Flamingo, salah satu YouTuber Roblox terbesar, membuat beberapa video yang menunjukkan wajah bernama Winning Smile di beberapa videonya. Karena memang waktu itu, Winning Smile ini menjadi salah satu update teraneh karena terlihat cukup menyeramkan. Game ini akhirnya juga ikut populer karena Flamingo mempopulerkan Winning Smile tersebut. Sebenarnya game ini hampir sama seperti game pada umumnya, dengan adanya level, labirin, parkur, dan lain-lain. Tapi bedanya, game ini 99% berisi dengan senyuman yang akan selalu menghadap ke arah kalian dengan gambar seperti ini. Ada yang normal, ada yang berganti warna, glitch, dan lain-lain yang mungkin akan kalian temukan di dalam game ini. Nah, game PM606 terinspirasi dari salah satu video aneh yang juga ada di Youtube dengan judul Winning Smile. Kalian bisa lihat bahwa di sini ada sebuah video yang di upload pada tanggal 24 Juni 2020. Dan pada video ini hanya menunjukkan sebuah game labirin yang memang mirip dengan game PM606. Di dalam video ini ada tulisan waktu, juga tanggal yang berada di pojok kiri bawah. Waktu inilah yang menginspirasi game PM606. Oke, sebelum Mimin membahas semakin dalam tentang game ini, Mimin akan bahas dulu tentang siapa pembuat game ini. Seperti yang sudah Mimin singgung di awal video tadi, bahwa ada seorang akun bernama Smiling Winner. Yang memiliki karakter seperti ini. Penuh dengan senyuman yang aneh. Ia memiliki grup Roblox yang juga aneh. Dengan nama Council of the Winning Smile. Grup ini berisi banyak sekali member. Ada sekitar 24 ribu orang menjadi member di sini. Oh iya, ada beberapa game yang juga cukup aneh. Dan satu lagi, bahwa grup ini memiliki link channel Youtube. Yang, jika kalian buka channel Youtubenya, kalian akan menemukan beberapa video yang sulit untuk dijelaskan. Balik lagi ke gamenya. Sekarang, jika kalian ingin memainkan game ini di Roblox, kalian harus mengeluarkan Robux sebanyak seribu Robux untuk bisa mengakses game ini. Karena sang pembuat game ini memutuskan untuk menghentikan pekerjaan pada game PM606. Nah, apa sih isi dari game ini? Dan apa yang bikin game ini aneh selain dari senyuman-senyuman yang akan selalu menatap kita? Game ini memiliki 20 sub-level yang ditandai dengan Winning Smile yang berwarna merah seperti ini. Tiap-tiap level memiliki kesulitan tersendiri. Dari level pertama sampai level ke-20. Di sini, kalian hanya perlu keluar dari labirin yang penuh dengan senyuman ini. Kalau kalian berhasil, kalian akan selamat dan bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Oh iya, sedikit informasi. Kalau kalian mati dan tidak sengaja terbunuh atau melakukan kesalahan pada saat bermain game ini, pada level tertentu. Kalian akan kembali mengulang level game ini, dan kalian akan kembali ke level pertama. Jadi, misal kalian mati di level 15, kalian akan mengulang dan hidup kembali di level pertama. Yap, game ini memang menguras pikiran dan waktu kalian jika kalian ingin menamatkannya. Bahkan, ada orang yang membuat video walkthrough yang berdurasi 1 jam lebih untuk menamatkan game ini. Oh iya, setiap level di dalam game ini memiliki hal aneh dan menyeramkan yang tersembunyi di baliknya. Seperti contohnya pada level ke-7, di sini kita harus menekan beberapa tombol untuk bisa selamat. Tapi di sini, ada sebuah hal aneh yang akan mengejar dan membunuh kita. Dan pada sub-level terakhir, bernama Periopsis, adalah sub-level yang paling banyak menyimpan misteri. Karena kita harus membuka sebuah kode yang akan kalian temukan jika kalian menonton beberapa video seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, Mimin sebenarnya ingin membahas semua sub-level dan ingin menjelaskan bagaimana cara menamatkan game ini. Karena nantinya kita akan bertemu dan berduel dengan Smiling Winner, sang pembuat game ini. Mungkin kalau kalian setuju, Mimin akan membahas lagi tentang creepypasta ini di minggu depan. Mimin akan jelaskan setiap level beserta misteri di baliknya. Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, oke? Teori di balik video ini, Mimin benar-benar masih bingung. Di sini Mimin gak nemuin penjelasan dan teori tentang apa maksud di balik game ini. Tapi, Mimin bisa memberikan teori bahwa ini mungkin berkaitan dengan backrooms. Sebuah ruangan labirin yang bahkan tidak memiliki jalan keluar. Dan, game ini benar-benar bikin merinding apalagi kalau kalian nantinya harus menonton video-video aneh untuk mendapatkan sebuah kode. Nah, itu akan Mimin bahas di malam Jumat minggu depan, oke? Dan percayalah bahwa senyuman ini bisa membuat kalian merasa tidak nyaman.